Halo teman-teman semuanya, hari ini kita kehadiran Biyo Antika. Halo Biyo, boleh kenalan dulu. Halo Juni, thank you udah di-invite. Aku juga kemarin dapet informasi kalau Juni dapet infonya dari Youtube ya. Iya. Udah di Instagram, terus sekarang yaudah aku sharing sessions, mungkin lebih disclaimer. Dulu, nama aku Biyo Antika, sekarang kerja di Valet, atau dulu sebagai global chemist, setelah one year finishing the program, sekarang aku di junior mining engineers, jadi aku working di certain mining planning. Mungkin disclaimer-nya, all things I'll be sharing right now, atau di pagi ini, itu lebih ke personal experience ya. Gak sama sekali ada official statement dari my own company. Jadi all about my suggestions and also my sharing experience. Dan juga pengalamannya Mike work di aku, tapi kalau misalnya di pemerintasi di orang lain, juga it's still, I think, terms and conditions apply lah. Jadi all things I suggest might work for me, but doesn't guarantee that it will work for others. Tapi I'm happy to share. Thank you. Oke, thank you Biyo. Biyo, gue lihat lu dari Universitas Sriwijaya ya? Ya. Oke. Berarti, lu tahun angkatan berapa tuh masuknya kemarin? Aku masuk Sriwijaya itu di 2015, terus selesai sekolahnya di 2019. Oh, berarti lu 98 dong? Enggak, aku 99. Oh my God. Berarti lu di bawah gue juga dong? Gue 98 tahun masuk kampusnya, 2015 itu udah cepat, karena harusnya gue kan 2016 kan? Gue akselerasi. Iya, jadi aku juga kebetulan akselerasi. Aku dua kali aksel, waktu SD dan high school. Oke. SD ada program akselerasi, apa emang lu lebih cepat gitu sekolahnya? Enggak, SD itu, I won't say akselerasi ya, tapi pada saat itu aku di kelas 1 cuma ikut satu semester, terus ada IQ test, terus kayak TPA test, SAT dan GMAT sebagainya, tiba-tiba dari sekolah nge-propos, mau nggak langsung jumping ke kelas 3. Jadi pada saat itu aku di kelas 1-nya 1 semester, terus langsung jumping ke semester 1-nya kelas 3. Oke, itu lu SD-nya di Sulawesi di Manado ya? Enggak, enggak, enggak. I'm not coming dari Sulawesi. Aku kerjanya doang di Sulawesi. Keluarga aku, aku lahir di Bungkulu, tapi whole of my family, semuanya di Pekanbaru. It is, I'm Sumatran sih, to be honest. Jadi aku sekolah di Bungkulu pada saat itu, keduanya orangtuaku kerja di sana, jadi I grew up there. Oke. SMP-nya juga akselerasi, which means two years, hanya dua tahun. Ya, high school yang akselerasi. Sorry, high school. Oke, berarti pinter banget ya. Gue dulu SMA-nya akselerasi, tapi gue nggak kuat, jadi gue mundur, regular aja. Gini, Bio, gue lihat pengalaman lo dari kampus sampai sekarang itu cukup bagus, dan kerjanya juga di, maksudnya kayak di Mutu National Company lah ya, perusahaannya bagus. Itu gimana sih, Bio, tips dan triknya? Maksudnya gue kan, Universitas Sidiwijaya itu bukan, apa ya, bukan tiga top universitas di Indonesia, bener bukan ya? Yes. Gimana sih kita yang dari daerah, gue juga kebetulan dari Nusa Tenggara Timur ya, kita yang dari daerah bisa berkarir gitu, di Multinasional Company atau perusahaan yang bagus, tips dan triknya. Dan sebelum itu, gue mau tahu dong jurusan lo waktu kuliah apa. Thank you. Yes, ini lumayan banyak pertanyaan ya. Jurusan waktu kuliah aku itu teknik pertambangan. Dulu waktu tamat high school, itu aku pengen banget juga pursuing education, maaf, pursuing bachelor degree-nya atau undergrad itu di top three uni. Tapi kebetulan orang tua aku pada saat itu lumayan strik lah. Aku udah, dari tamat SD, aku udah masuk ke, aku udah hidup sendiri pada saat itu, langsung pindah city dari orang tua. Jadi udah mulai boarding school, sampai mungkin kayak sekitar lima tahunan boarding school, leaving part apart from my parents, tiba-tiba mamaku ngomong kayak, udah kak, cari yang deket aja lah dulu universitasnya, kalau misalnya ke Jawa dan lain-lain terlalu jauh. waktu itu lumayan di limit sama parents aku, jadi akhirnya, oh ya udah, apply ke the nearest university di dekat Bengkulu yang paling, aku say, yang include di top untuk di Sumateranya ya, yaudah aku apply-nya ke Sriwijaya pada saat itu, yaudah aku apply ke Sriwijaya dan yaudah lanjut kuliahnya di sana. Terus, pertanyaan yang kedua, gimana aktif di kuliah sampai sekarang kayak di, sebenarnya dari waktu kalau misalnya throwback dari SD, SMP, SMA, sama kuliah itu aku berubah banget interestnya, SD itu aku masih masuk ke Science Club, masih masuk ke tim Olimpiade, sempat OSN juga, SMP, aku masih masuk Science Club juga, semuanya super science lah waktu SD, SMP, sampai ke SMA. SMA itu aku akselerasi, aksel tough banget, aku harus akuin aksel tough banget, masuk super pagi, pulangnya sekitar jam 3-ish, tiba-tiba ada additional course lagi, terus kita ada pembagian raput setiap bulan, kalau misalnya dua kali berturut-turut nilainya down, ada season dropout dan lain-lainnya, jadi bener-bener tough banget untuk schedule-nya di aksel sampai aku merasa kayak, oke, I think science, I'm so done with science gitu loh, dari pagi sampai sore aku udah science-centric banget, akhirnya aku coba nyari ekstra kulikular waktu di SMA itu yang berbauk non-science. pada saat itu ada di yang paling top X school di SMA aku, itu ada namanya debating club. Jadi aku join debating club, debating club wasn't easy juga untuk aku, I think I need to admit most of the science kids itu, mereka nggak terlalu speak up, mereka nggak terlalu communicative, most of them ya, jadi debating itu one of biggest challenge for me, tapi akhirnya aku coba daftar, ikut seleksinya lah, panjang seleksi, akhirnya masuk ke sana. Terus discuss a lot, join with the teams, aku paling in love with debate, I'm really in love with debate, bahkan sometimes after like one month being the member of debating club, itu aku, my first majority of times itu bahkan di debate daripada di sekolah waktu itu di kelas, yang awalnya aku ranking 2 itu udah turun ke ranking 3, ke ranking 4 itu karena waktu itu top banget join debating. Yeah, I think that's the first initial ya, kenapa aku jadi aktif di kuliahan akhirnya. Di kuliahan, hari pertama masuk kuliah tuh langsung aku google oh Sriwijaya debating club, oh dapet nih debating club, aku join lagi debating club. And I need to admit, members di debating club itu they are very ambitious persons, ambitious in a positive way, mereka bener-bener push you for higher things, mereka high achiever banget, jadi the environment itu bener-bener mempengaruhi aku sih. Jadi I applied ke debating, I join competition, I win, I lose, then become adjudicator, terus tiba-tiba aku interested lagi di model United Nations, sidang PBB. Yep, I think I try then I fall in love, jadi aku continue sampai sekarang. Itu sih yang backgroundnya sampai join numerous competition di international dan national competitions. Seconds questions tentang gimana apply ke international job, not international job, I think MNC company ya. I'm not directly jumping langsung ke MNC company. at first, my very first company itu outside of the intern. During intern, aku join ke Siam Semain Group, itu juga multinational company. I have an internship around four months, itu di Indonesia dan di Thailand. Lalu, I love the culture of multinational company. I love how people approach others. I love how they actually very open. I think also national company juga banyak yang open, tapi I really fall in love with very diverse teams, like company yang banyak banget. You can see different color, ada white people, ada Asian American, ada black American and all stuff and you fall in love with that. Gitu. Yep. Okay, sorry for interrupt. So, berarti harus bisa bahasa Inggris ya, berarti dari intern pun lo udah dari multinational company, bener nggak? Yep. Aku punya tiga intern, tiga kali intern, lumayan banyak. Semester empat itu intern karena syarat kuliah, itu di national company. Second intern itu di, where was my second intern ya? Aku lupa second intern. Oh, it's time project juga masih national company. Internnya baru di multinational company, SCG. And the question, apakah harus bisa bahasa Inggris? Ya, harus bisa ya. kecuali kalau misalnya company-nya bener-bener menggunakan local language-nya, berarti kamu harus bisa local language. Contoh misalnya Thailand. Di Thailand, di SCG Thailand, mereka menggunakan local language untuk beberapa sektor part of the businesses. Jadi, you need to be able to speak Thailand. Tapi kalau misalnya di international sektors di company-nya, mereka bener-bener full-time English. Jadi, if you want to jump in ke MNC company, I think, ya, communication is very important. Communication is part of the job, sih. Jadi, ya, English is very important to go with. Oke. Ani, like, lo kan masih kuliah nih. Di mana lo dapat informasi tentang multinational company sampai di sana-sanggung di sana, terus, selain bahasa Inggris nih, apa sih yang bikin lo bisa ke-hire atau diterima di multinational company itu? How do I get information tentang international company, ya? I think kalau SCG, siam semen group, itu pertama kali dari, tentu dari kampus, kan? Kampus itu punya partners banyak, punya partners banyak, baik secara external yang they created partnership atau alumni-alumni yang udah kerja di SCG. Contohnya SCG pada saat itu. Jadi, pada saat itu ada information lah di kampus untuk apply ke sana, jadi aku apply. Tapi, other than that, I think sekarang benar-benar lagi aku udah lihat banget trend dulu, aku punya link-in itu waktu semester 1 kuliah, itu anak-anak kuliah masih dikit yang punya link-in. Terus, now, if you see, sekarang orang-orang udah banyak banget. Jadi, I think that's a very up-to-date platform untuk dapet information, ya. Jadi, itu yang harus benar-benar kalian adjust yourself. I think we need to be adaptive. Kalau sekarang trends-nya lihat orang-orang ngepost job di mana majoritasnya, mayoritasnya rata-rata di link-in. Sekarang, you just try to create an account of link-in. Belajar, approach people. If you have, let's say, senior yang link-in-nya udah a very good profile, then just contact them and say kayak, hey, I'm just new to link-in. Can you just review my profile? Is there anything you think I need to improve? I did that juga dulu. Aku ngontak a very random person si aku, hi, my name is Dion Tika, I'm currently studying in Nini. I'm just new to these applications. Tapi aku mau belajar nih tentang hal ini, kira-kira boleh di-review enggak my profile? Can you visit my profile? And lihat apa yang kira-kira bisa aku improve dari my profile? That's one of the first initiative for you to get more information and see, I think. Oke. Apakah itu hanya terbatas untuk jurusan lo, Tubio, which is mining engineer yang saat ini mungkin peluang untuk terjun ke multinational company-nya itu lebih besar dibanding dengan jurusan lain? Ini masih refer ke ICG atau kemana nih? Maksudnya, pengalaman kerja lo selama di multinational company, maksudnya pengalaman experience lo kan lebih banyak ke multinational company dibanding di multinational company? Ya, kalau misalnya nanya apakah ini cuma apply ke jurusan? I think enggak ya. Oh, I believe enggak. Bukan, I think. All my companies yang aku enter kayak ICG, Grab, Zendid, Pali yang sekarang itu one company itu even though mining company mereka enggak cuma hire dari mining grads doang. They need business persons, they need economic persons, they need also orang yang datang dari medical faculties. Also, they need social, political, external, relations because walaupun company mining, tapi mereka benar-benar open for everyone karena bisnis is not all about mining untuk sektor sesuanya. Jadi, I think it's open untuk semua jurusan ya, regardless jurusan kalian, even the language jurusan juga kalau misalnya you want to pursue the programs, you can also go there gitu. Jadi, all companies that I'm applying is not limited ke my background. Even I myself apply to Grab, Grab is not actually, Grab is super business persons kind, you know Grab and Gojek, right? Mereka enggak sama sekali business and, mereka enggak sama sekali mining, they are not mining company, tapi mereka enggak sama mining company grads kayak aku pada saat itu. Jadi, just look at the requirements di jobnya. Kalau misalnya they mention open for all majors, jadi, ya, you apply for that, tapi lihat lagi additional requirement, what are hard skills yang mereka pengen. Do you have that? If you think you have that, just go apply it. Okay, so, maybe, gue lihat sekarang kan lo kerjanya tuh karena lo di mining engineering company, ya. Mungkin awalnya, kenapa sih lo bisa pilih jurusan itu, gitu, awalnya? Oh, very tough questions, ya. Waktu SMA tuh, aku, walaupun ikut science, enggak terlalu interest dengan science. Pengen banget cross jurusan pada saat itu, karena udah terlalu di Bessantric. Jadi, aku pengen banget international relations atau low pada saat itu. Tapi, mama-papak, mama-papak ngomong kayak, ah, kalau misalnya low sama international relations, kenapa dari dulu ikut ikut science tech, olimpiade, ikut yang ini, sayanglah dia ngomong gitu kan. Tapi, aku juga mikir kayak, aku ngekotak-kotakin akhirnya. Apakah aku international relations itu cuma interest doang, atau is this really a job that I wanna pursue nanti? Sampai akunya mikir, di high school aku pada saat itu, ada psikolognya, aku lupa namanya apa itu, guru BP ya kalau nggak salah, aku lupa nama ininya. Jadi, mereka itu ngetes tentang interest kita apa, dan ngelihat dibandingkan sama nilai raport kita apa, dibandingkan sama nilai ada trial, try out, SBM, PTN, atau apa pada saat itu, lupa. Mereka terus di matchkan, nanti ada one-on-one sessions. Waktu one-on-one session, aku tuh dapetnya di engineering. Di engineering, jadi mereka ngerekomen untuk ngelapursue ke engineering things. Terus mereka ngelihat kelemahan aku apa. Aku lemah pada saat itu di chemistry. Aku malas banget belajar chemistry pada saat itu. Jadi, mereka ngomong, kalau misalnya you wanna pursue chemistry, one of the major, cari major yang kira-kira minim untuk exposure-nya ke chemistry. Dan pada saat itu, nilai aku yang tinggi, matematika, dan fisika untuk dari saintec, matematika, dan lain-lainnya ya. Jadi aku lihat kira-kira apa yang bisa yang aku apply di sana. Oh, I think mining misalnya bisa gitu. Jadi aku apply ke mining pada saat itu yang garet. Jadi, lebih ke aku approach external sectors untuk ngelihat patients aku sendiri sih. Lalu aku nge-questioning diri apakah ini is the job they really want. Terus tiba-tiba ya aku studied there. Berarti cukup bagus ya guru BP di sekolah lo. Itu berarti di SMA lo ya? Yang di Bengkulu ya, bener? Yes, di high school. Bagus dong. Maksudnya kayak diperhatikan gitu muridnya. Which is some of school nggak gitu kan? Oke. Iya. Oke. Terus nih, ngomongin soal mining. Apa sih, misalnya kan orang juga lagi, sekarang kan biasanya nyari-nyari jenis-jenis itu. Apa sih mata kuliah yang paling susah? Terus mata kuliah yang paling lo suka? Dan kenapa? Kenapa? Dan gimana maksudnya? Kalau misalnya kenapa harus milih jurusan itu? Karena peluang kerjanya? Atau gimana? Dan apakah harus milih jurusan itu? Gitu dari lo, Bio. You got it? Yeah, I got it. Ada tiga questions berarti ya. You know, one thing that you mentioned. Pertama, kenapa harus pilih jurusan itu? Terus yang kedua, apa materi kuliah yang aku benar-benar suka? What was the last questions? Kenapa harus pilih jurusan itu? Dan apa sih benefit ke depannya gitu untuk proses karir? Oke. Pertanyaan pertama, kenapa aku pilih, oh, sorry, sorry. I'll go with the pertanyaan pertama yang, salah satu pertanyaan yang ke materi kuliah yang aku suka kali ya. Sebenarnya, materi kuliah yang aku suka pada saat itu yang nggak 100% ngomongin masalah, ngomongin masalah numbers things pada saat itu. Yang ada combination dengan logical thinking-nya. Jadi pada saat itu aku suka banget tentang mining mineral sama mining entrepreneur. Dan hal itu menurut aku challenging ya. In one sector, kita harus benar-benar tahu mining businesses, kayak how mining works, harga-harga mineral berapa, harga nikel berapa, harga batubara berapa, dan lain-lainnya. Stance Indonesia gimana? Agak little bit political. Terus dikombine lagi dengan pengetahuan secara centric dengan mining. gimana cara mengolah terus mengolah mining mineral ini. Terus gimana cara kamu selling this product. Terus kayak the cost, capital cost, dan operational cost. Aku suka materi kuliah yang nge-combine itu. Nge-combine kamu untuk keep up to date dengan current issues, tapi the same time juga ada theoretical atau technical skill yang kamu benar-benar harus require. Jadi itu yang aku suka. Jadi in conclusion, I like mining economics dan juga mining entrepreneur pada saat kuliah. Kalau spesifikasi untuk mining ya. Did I answer your first one of your questions yang pertama? Oke. Gue tanya lagi mungkin. Pertambangan nih. Mining is pertambangan kan. Jadi pertambangan itu, itu apa ya, produk dari pertambangan sendiri itu apakah hanya emas dan juga apa ya, emas dan juga oil gitu ya. Atau ada produk lain nih selain yang orang awam tahu tuh, Bio? Mining banyak banget. Banyak banget. Produk mining banyak banget ya. Bahkan kadang-kadang dibagi mining mineral dan oil company. Oil company juga udah diseparate dari miningnya sebenarnya. Jadi mungkin kalau orang-orang yang tahu kayak, oh batu bara, oh nickel, tembaga. Jadi hal-hal itu tuh produk-produknya mining, batu bara, nickel, tembaga, dan banyak banget yang lainnya. Jadi kalaupun teman-teman mau apply untuk kuliah di mining, ini selalu bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Kenapa harus nge-apply di mining? Kalau pengen mau, kalau mau apply di mining, jadi itu banyak banget diverse dari produk-produknya. Tapi rata-rata beberapa universitas beda penjurusannya. I don't know kalau misalnya di ITB penjurusannya gimana ya. Apakah setelah satu pakun, I said no, I don't know. Mungkin bisa Google nanti. Mereka satu, jadi ikut mining semua baru ada penjurusan. Kalau di My University, itu juga ada penjurusan begitu, tapi lebih dibagi ketiga. Di kampusku penjurusannya lebih ke batu bara, minyak, dan juga mineral. itu penjurusannya spesifiknya. Jadi kalau yang interest untuk batu bara, you can go di batu bara. Kalau interest untuk minyak, jadi nanti bisa penjurusannya di minyak. Kalau misalnya interest untuk mineral, ya nanti penjurusannya di mineral. Itu depends on type of the university. And product of mining juga, it's something that Google-able, jadi banyak banget juga product of mining. Sure, I'll go with second question tadi ya. Kenapa harus apply ke mining? I'm not gonna convince everyone untuk apply ke mining kalau misalnya nggak interest di mining. Tapi yang aku bener-bener suggest adalah pertama, tahu dulu potensial dirinya apa. Kalau misalnya potensial di numbers, physics, love, tentang earth science, penasaran banget tentang how something can be produced dari underground atau di secara surface mining, then you have a big interest untuk itu and you wanna try, just go with that. Tapi bahkan something yang aku bener-bener encourage, gagal dan sukses itu is a matter of life journey ya. Banyak banget kejadian yang orang pursue education masih satu tahun ngambil jurusan ini, tiba-tiba berubah patience-nya, berubah ke jurusan yang lain. I think, aku salah satu yang nggak sama sekali menegatifkan perubahan itu ya, atau let's say nge-mocking orang-orang yang berubah jurusannya karena people actually have a different journey. Banyak banget yang tahu and finding the patience in our school itu bener-bener susah. Apalagi waktu kita high school, ibaratnya tuh kamu dipaksa milih jurusan ketika kamu high school yang pengetahuannya masih minim tentang kehidupan kuliah. Jadi, kalaupun ada yang hal seperti itu, kalau misalnya pertimbangkan matang-matang, kalau misalnya sudah tahu satu tahun berjalan, tiba-tiba mikir kayak, aduh, kayaknya ini bener-bener bukan jurusan yang aku pilih deh. Approach other people yang kayak banyak banget career consultants, your parents, atau let's say your dosen atau seniors yang kamu ada interest-nya, tiba-tiba mau kemana, approach them, banyak bagus-bagus. And if you think you want to stop and that and move to the new journey, just go with that gitu loh. At least, you know, you own your life gitu. Jadi, kalau memang pursue di sana. Jadi, and if there is any questions why you should pursue mining, career in mining, in a personal opinion, I would rather say know yourself better. You have your own reason to go with that. Tapi kalau the second question, why mining company, let's say, guarantee your job, I think for now in this current world, especially pandemic, job is a little bit ups and downs. The business is ups and downs. The mining company, things that I can speak of on behalf of mungkin lebih ke my existence in the Valley. So far, pandemi nge-hit business kita nggak terlalu significant yang sampai nge-cut employees in a big numbers, tiba-tiba gaji dipotong dan lain-lainnya. I'm lucky. I think I'm pretty at this point di Valley per se itu nggak ada sama sekali actions yang gitu ya. Dan lumayan, sejauh ini lumayan stable to be honest. Jadi, menurut aku, kalau misalnya look back, why you should pursue the career in mining, specifically the nickel company kayak the press I'm working now, itu mungkin bisa jadi one of the answers that I can go with. The second thing I can guarantee adalah working in mining is really-really fun ya. Especially you get a chance untuk tinggal di remote area. Aku 50% love and hate relations lah with living di remote area. You have many time untuk traveling. Tadi kayaknya udah cukup menjawab banget to you. Thank you banget. So, misalnya nih ya, gue SMA-nya gue IPS. Can I get to mining, apa ya, jurusan mining atau jurusan pertambangan gitu? Bisa nggak sih kalau menurut lo yang udah pernah berterjun di mining atau kuliah di mining engineer? Maksudnya kalau SMA jurusan IPS tiba-tiba kuliah mau pursue mining ya? Yes. Sebenarnya bisa karena correct me if I'm wrong tapi waktu tahun aku tamat SMA itu 2015-2015 itu kan ada cross untuk di SBM itu bisa cross kan. Orang Scientech bisa ke Soekam. Tiba-tiba orang Soekam juga bisa apply ke Scientech. Sebenarnya menurut aku bisa banget. Tapi mungkin the plus the challenge-nya lebih ke tes Scientech untuk SBM PTN untuk saat ini aku belum tahu ya sistem pemerintah apply kuliah gimana aku udah lupa. SBM ya? I mean not the system bio maksudnya kita nih nanti mampu nggak sih anak IPS untuk masuk ke mining gitu? Oh mampu atau enggaknya menurut aku lebih ke quality lebih ke willingness untuk belajar lebih keras lagi kali ini. karena things di Scientech bener-bener yang gila banget ya tentu matematika fisika IPS ya tetap ada sih aku lihat teman-temanku yang ekonomis juga mereka tetap belajar matematik tapi mungkin lebih ke business things. Kalau di Scientech berarti harus belajar ekstra banget untuk let's say fisiknya fisika fisikanya matematikanya udah ke kalkulus dan lain-lain mungkin di IPS juga ada kalkulus di Scientech-nya itu udah super fisika let's say soil mekanik mekanika tanah mekanika batuan hal-hal yang udah bener-bener termodinamika super fisika banget gitu loh jadi kalau misalnya mau ya nothing is impossible you go if you have willingness untuk itu langsung ikut less ikut belajar dari awal if you can make it ya good for you oke berarti possible banget ya oke terus nih Dio untuk berkarir di multinational company apakah harus punya I mean like score to fall or IELTS gitu untuk persyaratan apply-nya waktu di SCG intern if I'm not mistaken iya harus ada di Grab Grab also MNC company no you don't need to tapi they definitely all the process of selection process in English interview in English people can see actually if you can speak English or not even the first time you just go with people and just having a daily conversation they can see that Zendid Zendid also yes you should have English but they're not requiring any kind of returns atau task atau yang approve untuk IELTS atau Tufo but for Valley specifically I think generally untuk other positions they're not tapi since I apply di global training mereka they require you untuk punya IELTS dan Tufo if you want to get multinational company atau berkarya di multinational company itu kita harus siapin Tufo atau IELTS dari semester berapa sih apa nanti pas udah lulus I think preparation English itu should dari kecil banget ya tapi preparation untuk ngambil Tufo dan IELTS nya depends on kapan kalian mau apply nya karena kalau misalnya kalian Tufo dan IELTS ada 3 years I forget the years tapi kayak if you want to pursue the job let's say in 2017 you have googled a lot tentang oh requirement of the job should have to fill an IELTS or I want to apply there nanti 2017 berarti the wise time for me to get my test adalah 2015 jadi gak sia-sia banget you still have 2 years for the paper to be accepted by the company jadi benar-benar lihat aja garantinya adjust that with the system untuk hemat you know they're pretty expensive Tufel IELTS itu I think around 2 million something almost unless you're pretty rich and just wanna try even kayak oh gagal I wanna apply again it's up to you okay so did you effort for that untuk apa lo juga ngambil Tufel atau IELTS which means kan lo berkarir nih di company for IELTS to be honest I haven't taken any ya hello hello yes ya audible ya okay for IELTS aku belum pernah I haven't taken any IELTS for IBT yeah I took that aku lupa IELTS I think I took waktu high school masuk kuliah kalau gak salah aku lupa sekali IBT ya pernah aku ambil ITP ya numerous times untuk ITP ITP paling 500-550 ribu ya kan ya jadi gampang kalau misalnya mau digambil berapa kali dibandingin Tufel dan IELTS jadi I took that ya okay so gimana ya gue kan juga which means lebih tua udah dulu setahun kan ya gimana sih bio supaya gue ataupun orang-orang lainnya nih bisa dapat karir yang bagus nih dimana kalau mau international company kan pasti benefitnya lebih banyak gitu ya gimana sih skills ataupun kemampuan apa juga ya yang harus kita punya biar bisa berkarir di MNC ataupun national company yang bagus atau top company oke mungkin pertama karena aku sharing tentang my work experience I'm not gonna self-claim kalau what I have now yang bagus ya yang paling bagus kayak my company is the best I'm not gonna claim that ya tapi in a general point of view and my also humble opinion menurutku look at the trends of current company yang what exactly they're looking for now menurut aku you have you gotta have an added value gitu loh kalian harus punya added value if you actually bener-bener cuma pintar di academics atau di hard skill everyone can pursue that even kalau misalnya dunia kerja from my working experience once you enter job there is a training process gitu loh kamu bakal diajarin lagi dari awal even you do not know how to operate something that will teach you it's more about for the hard skill hard skill it is something that you actually can learn tapi the added value yang bener-bener you gotta have especially the current company sekarang adalah I think more into something different yang bisa membedakan kamu dari orang lain mungkin lebih ke let's say we have top universities in Indonesia sekarang ya and we have numerous universities juga di Indonesia let's call that as a non-top uni lah let's say kalau misalnya kalian cuma memanfaatkan kuliah pulang kuliah pulang kuliah pulang doang then you only depends on your academic credits everyone has everyone has that gitu even in top university they also have they also have these academic credit untuk nilai-nilainya ya berarti what do you need to prepare now know how do you see yourself in 5 years ahead misalnya sekarang kuliah let's say aku pengen lulus 3 tahun what kind of company I want to enter gitu terus what things I need to prepare oh I want to enter startup company what does startup company require me to have pertama berarti oh I need to be let's say able to speak English able to speak English is not like definitely 100% fluent kayak natifnya berarti at least I need to speak something concise everyone understands dan lain-lainnya itu oke I need to prepare English terus yang kedua apa oh the startup company requires orang-orang yang benar agile korea company right now mereka banyak banget trends even google microsoft company mereka gak lagi major jurusan centric mereka open for all majors depends on how you are actually super adaptive super agile berarti yang kedua oh I need to be agile kira-kira kira-kira to achieve this soft skill apa yang I need to prepare oh I think I need to join organizations oh I think I need to join extracurricular what kind of extracurricular you're done lihat di universitas kamu ada apa if you think kalau misalnya oh gak ada nih extracurricular bisa provide me how about me creating one gitu kalau misalnya oh I think I want to pursue debating I messed up back then I think I want to pursue debating club karena debating club teach me atau train me for critical thinking analytical thinking English speaking teamwork time management and all stuff is actually in one package gitu kan okay join debating club tapi if you think oh gak ada nih debating club di kampus aku I need to be super creative then correcting teman-teman yang kayak interest di debating club creating one community we learn together sustain then we create one itu hal itu jadi you know what kind of company you want to pursue and then tarik ke bawah tentang what kind of requirements they they require into other what exactly they're looking for from a candidate then prepare yourself from now but most of the company now benar-benar looking untuk orang yang willing to learn willing to learn bukan cuma you want to learn but also you want to admit when you do not know I think that's the most important thing most of the young people sometimes sekarang kayak banyak banget mungkin kita generasi-generasi sekarang malu kalau aku gak tahu lumayan so tahu at the end I think it's also a learning process even I'm a 70 right now kalau aku gak tahu aku ngomong kayak I don't know that can you teach me it's a simple words is it okay I mean like in the career maksudnya di dunia karya it's definitely okay I think all companies is pretty okay tapi there is something you need to understand the power of saying I don't know is actually turns on conditions I think when you enter the job kalian udah dewasa untuk tahu kapan harus answer I don't know kapan should not answer I don't know for something yang common sense kalau misalnya you answer I don't know I think people will challenge you people will question your credibility tapi kalau misalnya sesuatu yang actually something that you do not really know berarti you need to say that tapi lihat circumstancesnya if I say I don't know in this big meeting kira-kira will it actually bring a boomerang for me kalau misalnya oh my god I should not say that just try to find kayak approach how do I approach this makanya itu yang salah satu yang di omongin kita harus bijak harus wise know the times know the rooms kalau misalnya you do not know tapi it's a super big rooms you have your boss there I think your boss bakalan malu kalau you said you don't know in front of your second layer managers just hold on nanti di luar meeting you approach your boss and say you know what I actually don't understand what they're talking about can you teach me about this or sometimes what I did adalah kayak I approach my senior I said kayak oh I'm really looking at your job experience I adore you so much kira-kira boleh gak ya I booking your time like 30 minutes only for talking and sharing sessions or maybe I want to learn more I think hal itu memang udah harus dilatih dari saat sekarang kuliah ya and once you get yourself habituated dengan kebiasaan untuk belajar untuk ngaku kalau misalnya gak tau untuk to be humble learn from others open yourself more that's a very good preparation akhirnya nanti when you apply the job you know what you are good at and all companies appreciate that ability and you can survive later on itu si kolomur aku if that answer your questions okay thank you I think that's all my question for you ada saran atau tips dan trik gak nih buat mungkin job seeker maybe atau mungkin junior-junior kita gitu untuk looking for a job atau untuk bisa berkarir yang bagus saran mungkin yang pertama karir yang bagus itu depends on you ya kadang kalau aku sekarang mikir tergantung kalau misalnya definisi karir yang bagus bagi kalian adalah let's say gaji yang super besar atau ada beberapa orang definisi karir yang bagus bagi dia ketika bisa punya work and life balance I must have called that as a work and life harmony karena aku masih belum bisa making work and life balance to be honest kalau misalnya definisi karir yang bagus kalian adalah karir di mana kalian bisa kerja tapi at the same time juga bisa pursue your passions atau your hobbies itu define what's good for you kalau menurut aku pertama kali dan pesan-pesan aku mungkin untuk orang lain dia kita sekarang mungkin anak muda itu we are over comparing ourselves dengan yang lain we used to have the social media we look at people instagram stories they go like hanging out traveling all around the world they just posting like they're super luxurious house tiba-tiba all the gadgets are super good hal-hal yang baik yang bagus exactly the main main channel I think what you need to understand what people post is not 24-7 of their life they post the happiest things of their life definitely I don't want to post about me crying inside of my room that's the first things you need to remember and second everyone has their own struggle jadi if you are comparing yourself with a 50-second instagram story and you are dreaming for that life it's super unfair for you jadi what I can say adalah pertama define your happiness do not define your happiness based on what you see in instagram story in people let's say post on social media now you need to be you need to be mature like really really mature to define your future once you know about what's good for you what's best job for you the definition of best job for you then you adjust that to what kind of a job you want itu yang pertama yang pertama tadi define what's good for you if you are dreaming for let's say of super high salary let's say aku graduate pengen dapet salary 20 jutaan berarti know the threat of do not only kayak list tentang what you want to see there bukan cuma nge-list kayak kita kan kalau aku tuh bikinnya kayak what I want to have here the positive point I also put the negative point kalau misalnya what a positive point I want to have like 20 juta lah gaji abis lulus sometimes tuh kita udah itu doang di list kita kita gak lihat threat off-nya apa ke kanan oh berarti what is actually the threat off atau the negative let's say the minusnya lah kalau I want to have the 20 million job oh berarti let's say maybe the minus pointnya work my work-life balance need to be realistic mungkin agak terganggu atau yang kedua I need to be let's say super hard worker banget disini atau yang ketiga apa yang negatif-negatif negatifnya least all negative dan positif jangan bias gitu loh terus kalau misalnya kayak oke I think I'm good with the negative impactnya atau I'm good with the minusnya I can go with that atau kalau misalnya oh aku pengen job yang eh it's okay mediocre job lah misalnya tapi at least I can hang out with my mom my dad least negatifnya apa mungkin kalau aku pengen gaji yang tempat-tempat yang gini dampaknya pekerjaan-pekerjaan bisa aku apply gajinya cuman sekitar segini nih ininya cuman type of career life career pathnya mungkin agak lama gitu-gitu hal-hal yang negatif-negatifnya baru di kompensi mikir kayak oh am I okay dengan hal yang negatif ini oh okay then go with that itu yang pertama terus saran yang kedua it's okay to fail sih menurut aku I'm not gonna say itu gagal ya tapi berubah-ubah untuk karir I myself change karir juga dan mungkin beberapa dari kita ada yang mikir kayak oh I think I tapi back again this is actually depends on I might be privileged to say aku mungkin privilege untuk ngomong kalau misalnya you dislike a certain job and that's one job super toxic for you and you wanna leave the job and it's okay tapi ada sih circumstances ketika orang gak bisa ngubah job karena ya economical needs ya itu di lain pihak lah tapi once you said kalau misalnya you are really wanna pursue another job janganlah jangan terpengaruh dengan ngomongan kayak aduh kayaknya kalau aku berhenti karir ini tiba-tiba safe job dari let's say contoh mining company tiba-tiba aku berubah langsung ke startup company dan lain-lainnya people bakal judge aku gak ya let's say people bakal question ini anak kenapa sih pindah-pindah kerjaan dan lain-lain gitu kan I think hal-hal itu tuh yang udah harus kita pikirkan lagi I have my own reasons kenapa aku pindah jadi I don't need to think I 100% juga untuk let's say pindah he only have these two points yang pertama define what's good for you and then do not overcomparing yourself terus yang kedua lebih ke what I said back then for the job it's okay to be failed and valor I think valor gagal gagal sukses kalah menang is actually process of life and I always I mention this to my debating teams juga and also anak-anak yang aku training di debating juga I mention ke mereka kayak actually if you won or lose is actually part of the process won or lose is not defining who you are what defines you is actually your your response to when you win atau lose kalau misalnya kalian menang tapi tiba-tiba kalian being arrogant and stop learning I think you are actually lose kalau misalnya kalian kalah tapi you take kayak okay what's the lesson you learn here I want to improve and I think you are actually win that's actually one of the things I can share to others I don't know if that makes sense for you I don't have any answer for that aku gak punya jawaban untuk itu to be honest I think people know their self better and I'm not gonna judge kalau misalnya orang lulus kuliah mau jadi ibu rumah tangga aku juga gak akan ngejudge kalau tiba-tiba ada orang mimpi kayak aku pengen karir 3 tahun aja terus menikah terus mengurus keluarga aku I'm not gonna judge that and it's very okay untuk kalian punya pemikiran gitu ada lagi mungkin yang mikir kayak ah aku amat kuliah langsung kuliah S2 lah oke juga kalau ada yang mikir kayak aku pengen kuliah let's say gak mau ngambil S2 sama sekali oke juga jadi if you ask apa yang harus diprioritikan orang mungkin menurut aku to answer that you need to know how you see yourself in 10 years ahead atau kalau gak semua orang bisa ngelihat how you see yourself in 10 years ahead juga ya tapi know what you wanna achieve aja kalau misalnya kalian mimpinya adalah aku pengen banget punya keluarga yang stable atau pengen I'm dreaming for having a very let's say one anak laki-laki satu anak perempuan wife or husband dan lain-lainnya berarti yaudah that's your long-term planning untuk life and you wanna pursue that mungkin options-nya adalah kalau misalnya aku mau nikah sekarang kira-kira aku mau apply master digi atau enggak ya it actually depends di kalian masing-masing sih tapi if you ask what I wanna pursue for now untuk sekarang my own timeline for now ya I think this day maybe next week berubah lagi tapi my own timeline adalah aku pengen learning more dulu di karirnya I'm dreaming of pursuing my master degree master degree is definitely my goal I always mention this to everyone kalau master degree I always wanna see master degree tapi my issue is actually I know what I wanna pursue tapi it's only in a matter of time apakah let's say I wanna now my working my years of working experience baru 2 tahunan apakah I wanna just wait on sampai 3 tahun working experience then I pursue my master is definitely I have my own timeline and pursuing master pursuing doctoral degrees actually my dreams and when you ask me kapan I wanna pursue that that's my secret and I'll just stop that in my own timeline jadi ya I don't have answer to be honest we can recap that aku gak punya jawaban untuk apa yang harus diprioritaskan menikah S2 atau karir is on you maybe saya kan perempuan saya kan perempuan saya bilang karir nih untuk sewek karirnya tuh idealnya nih kan kapan tuh gitu kan gak usah nih karir yang bagus-bagus misalnya atau orang sekolah itu gimana wanita gak usah karir bagus ya maksudnya kan tanyaannya bukan gak usah karir bagus gak usah berkutar terlalu di karir lu tahu film intern kan no I don't want to watch that one tapi I know I got a question tentang stereotip kalau wanita gak usah karir bagus ya maksudnya terus kayak oh wait satu lagi idealnya tuh untuk perempuan atau wanita untuk nyari atau wanita itu kapan sih gitu tapi kan itu kan kembali lagi tapi kalau menurut lu kan lu juga sekarang temen-temennya juga mau single company kan ya temen-temen lu gimana back again tentang orang yang ngomong kayak wanita karirnya gak usah terlalu tinggi-tinggi dan lain-lain ya I think it's super outdated stereotype aku 100% declined that aku gak ada sama sekali yes 1% atau what super minim percent pun aku gak ada sama sekali yes ke hal itu I think whoever you are what gender kalian what's your gender whatever it is dan juga dari mana dari daerah kecil pun kalian dari area super remote pun dari sekolah super non-top pun there is no reason for you to not have a big dream sih menurut aku even if kalian misalnya let's say wanita atau let's say laki-laki anything that attached in yourself as a physical being they should not define your let's say your dream just because you're women and then you have this limited dream no I don't jadi menurut aku justru malah menurut aku everyone especially wanita we should pursue career benar-benar tinggi we should learn banyak banget kita harus belajar banyak banget harus learn banyak banget karena maybe some of us dreaming to be a mother kan beberapa kita mimpi untuk jadi ibu and ibu is actually the toughest job you are responsible for another being untuk satu human being you teach people I adore my mom a lot I think I learned everything tentang life tentang semuanya itu dari my mom my mom is my great example if you are a woman as an example juga sebagai mother you learn a lot then you have this ability you have this knowledge I think that itu gak pernah useless kamu pun as tiga tiba-tiba you jadi ibu rumah tangga there's actually never gak ada sama sekali satupun yang useless karena it's only doctoral it's only degree what you learn actually more about how you teach other kids jadi to answer that questions no excuse and that and second question tentang teman-teman aku yang cewek-cewek di dunia karir my CEO now is a woman CEO Vale itu cewek dan sorry perempuan dan di teman-teman karir aku juga ada perempuan juga one of the supervisors in my company juga perempuan they never limit their dreams they always have a higher dreams and they're very inspiring juga dan i think aku juga laki dikelilingi oleh contoh perempuan-perempuan yang bagus juga gak sama sekali ada yang kayak oh yaudahlah kerjalah tiga tahun nikah nanti ngurus rumah paling gitu loh and that's hal itu gak salah gitu loh tapi yang salah menurut aku ketika orang memaksakan kamu untuk jadi untuk mendiktikan itu kepada kamu not coming from your own self ya kecuali kalau itu actually datang dari diri kamu oke aku pengen 5 tahun kerja i dedicate myself with my husband on everything yeah i'm not gonna judge that your personal pilihan-pilihan secara personal tapi kalau you decide untuk attach atau change your life career just because people stereotype people dictate you to do so i think that's when the issues come oke thank you so much Biyo sangat inspiratif banget gitu oke thank you banget sukses on your career keep safe and keep stay juga di sana ya oke thank you Biyo i think it's enough i will you can leave the room thank you Biyo salam buat keluarga juga ya stay safe ya thank you thank you thank you